Guys, di awal terbentuknya alam semesta, segera setelah Big Bang, ada banyak benjolan atau daerah yang sangat padat. Di beberapa tempat, kepadatan ini sangat tinggi sehingga mereka menarik segala sesuatu di sekitarnya, termasuk cahaya ke dalam sebuah titik yang sangat kecil. Ini seperti bola yang sangat berat di atas kasur yang membuat kasur itu kempis ke dalam. Ini adalah lubang hitam primordial. Ini adalah jenis lubang hitam hipotesis yang diakini terbentuk segera setelah Big Bang. Lubang hitam primordial ini jika disederhanakan seperti bola-bola yang super berat, tapi mereka sangat kecil dan terbentuk bukan karena bintang meledak seperti lubang hitam yang selama ini kita kenal, tapi langsung dari hasil ledakan yang ada setelah Big Bang. Mereka bisa sangat kecil, bahkan lebih kecil dari butiran pasir, tapi mereka memiliki kekuatan tarik yang sangat kuat. Sampai sekarang, para ilmuwan masih belum yakin apakah lubang hitam jenis ini benar-benar ada, karena mereka sulit untuk ditemukan. Terima kasih telah menonton!